Intro Prediksi Jelang Liverpool vs Newcastle Newcastle akan menjamu Liverpool pada pekan ketiga Premier League 2023-2024 Pertandingan Newcastle vs Liverpool di St. James Park ini akan kick off Minggu 27 Agustus 2023 jam 22.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV Newcastle sudah sekali menang dan sekali tumbang Sementara itu Liverpool sejauh ini masih belum tersentuh kekalahan Pada pekan pembuka, Newcastle menang telak 5-1 menjamu Aston Villa Dua pemain baru Newcastle, Sandro Tonali dan Harvey Barnes langsung mencetak masing-masing satu gol Sementara itu, satu gol Luis Dias memberi Liverpool hasil seri satu sama di markas Chelsea pada laga pertama Sesudah itu, The Reds melaklukkan Burnham 3-1 di Anfield Saat menjamu Burnham, Liverpool sejatinya kebobolan terlebih dulu di menit ketiga Akan tetapi, Liverpool mampu mencetak tiga gol balasan melalui Dias, Mohamed Salah, dan Diuk Nejota Liverpool kehilangan gelandang Alexis McAllister yang mendapatkan kartu merah dalam laga tersebut Namun, Liverpool akhirnya mengajukan banding dan banding mereka dikabulkan Dia pun bisa tampil saat The Reds menghadapi Newcastle di St. James Park nanti Catatan pertandingan sebelumnya, Liverpool belum pernah mengalami kekalahan pada dua kunjungan terakhir ke rumah Newcastle Dengan mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan Sisakan dana untuk beli back tengah? Persyus jadi pilihan Liverpool? Raksasa Premier League fokus untuk merekrut gelandang baru musim panas ini Karena lebih dari 100 juta ponsterling telah dihabiskan untuk merekrut Alexis McAllister Dominic Soboslay dan juga Wataru Endo dengan kontrak permanen Namun, mereka juga mengincar back tengah baru yang mampu bersaing dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate Transfer Gonzalo Inacio sudah tidak mungkin lagi karena ia telah menandatangani kontrak baru dengan Sporting Lisbon Tetapi mereka berulang kali dikaitkan dengan Perchures Schures yang juga masuk dalam radar Tottenham menikmati musim debut yang mengesankan Bersama tim seri Atorino musim lalu setelah kepindahannya dari Ajax Football Insider melaporkan bahwa Liverpool masih berupaya merekrut back tengah sisi kiri itu sebelum jendela transfer ditutup Karena Jurgen Klopp menginginkan pelapis yang sepadan dan kompetitor untuk pandi Liverpool memiliki anggaran yang disisikan untuk back tengah baru Tetapi tidak akan mengeluarkan dana sebesar yang mereka bersedia bayarkan untuk seorang gelandang tengah Football Insider mengungkapkan pada hari Jumat 18 Agustus Bahwa The Reds siap memprioritaskan transfer back tengah sisi kiri setelah merampungkan transfer gelandang bertahan Wataru Endo dari Stuttgart Dominic Soboslay diharapkan bisa jadi penurut Steven Girard di Liverpool Manager tim nasional Hungaria Marco Rossi berharap anak asuhnya dapat memiliki awal karir yang sama dengan Girard di Liverpool Saya berharap dia bisa mengambil halaman awal karir Steven Girard tentunya dengan karakteristik berbeda Kata Rossi kepada Ben Boskek dari Liverpool.com Tetapi jika dia bisa mendapatkan hati fans Liverpool dengan cara yang sama seperti Girard Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan luar biasa Tentu saja dia masih bisa berkembang dan belajar dari rekan satu tim dan pelatihnya Tetapi dia harus bisa menghindari masalah fisik apapun Karena dalam sepang bola cedera bisa terjadi kapan saja Saya pikir kita akan mendengar namanya lebih sering dalam beberapa tahun ke depan The Reds berhasil mendapatkan jasa Dominic Soboslay yang merupakan salah satu talenta muda Paling menjanjikan di Eropa dengan bayaran sekitar 60 juta pon sterling Soboslay menandatangani kontrak 5 tahun bergabung dengan Alexis McAllister dan Wataru Endo Sebagai bagian dari pembangunan kembali lini tengah squad Jurgen Klopp Liverpool temukan sosok pengganti Mo Salah Menurut laporan Causio Mercato Web, Liverpool tertarik untuk memiliki Federico Cissa di squad mereka Cissa diplot sebagai penerus Mo Salah di Liverpool Fokus klub mercesai di jenilah transfer yang sedang berlangsung adalah lini tengah dan pertahanan Mereka juga mulai merencanakan kehidupan setelah Mohamed Salah Pemain saya berusia 31 tahun ini telah menjadi andalan lini serang mereka selama beberapa tahun terakhir Salah bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2017 Dan semakin berkembang sejak kembali ke Inggris Pemain internasional Mesir telah tampil di lebih dari 300 pertandingan untuk The Reds Dan telah terlibat dalam total 267 gol Dia telah mencatat 187 gol dan juga mengantongi 80 asis untuk Liverpool di semua kompetisi Salah tercatat sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub Tetapi dengan usianya yang sudah 31 tahun Klub mercesai harus bersiap menghadapi hidup tanpa salah satu penyerang tersukses mereka Meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun Liverpool mencari penggantinya sesegera mungkin Pemain internasional Italia itu mungkin pernah berjuang dengan cedera di masa lalu Tapi cisa yang fit adalah kekuatan yang harus diperhitungkan Sejak bergabung dengan Juventus, ia semakin berkembang Dan pemain berusia 25 tahun itu bahkan berperan penting Dalam membantu negaranya menjuara Euro 2020 Meskipun ia tidak dalam performa terbaiknya musim lalu karena cedera Pemain internasional Italia itu mengawali musim baru dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.